Guys, balik lagi ke sini Kita lagi buat dunia baju Tapi kakak padu cacat Tidak dibeliin pinsel Teman-teman ini Assalamualaikum Wr. Wb Kali ini kita kedatangan paket yang cukup besar Ini adalah spoiler Untuk Grand Fortuner di Artis Fortipo Jadi ini saya beli Rp. 800.000 Kita buka aja langsung Ini yang KW bukan asli, bukan Ori Tetapi kita lihat aja kualitasnya gimana Katanya sih tidak kalah dengan Ori Packingnya cukup bagus Ini, kalau lapis Oke, ini barangnya Kita dapat emblem TRD Seperti ini Emblem TRD Ini nanti ditempel di sini Kemudian Ininya udah emboss Ada emboss TRD Udah dicat Kualitasnya juga bagus ini Plastik Tebal Nah, untuk lampu Untuk lampunya ini Kita pakai yang lama Jadi yang di mobil saya yang lama Dilepas diganti sama ini Seperti itu Oke Kita mungkin langsung aja pemasangannya Bagaimana Dari melepas yang lama Kemudian masang yang TRD yang baru Karena Kebetulan punya saya itu Spoilernya masih spoiler biasa Karena Saya itu upgrade-an dari TRD 2011 TRD 2011 itu Dia spoilernya Masih spoiler yang biasa Belum Jadi mulai 2012 Baru pakai spoiler yang seperti ini Yang ada Ada apa Sayapnya di samping Seperti ini Dan ada embossnya ini Jadi ini Karena yang mobil saya sudah Saya upgrade ke 2015 Sayang sekali kalau Tinggal spoilernya aja Yang Belum saya upgrade Harganya 800 ribuan Nanti linknya saya bagi Sudah termasuk cat Kos kirim Karena saya pakai JNT tracking Jadi murah Hanya 8 ribu per kilo Ini 10 kilo Jadi hanya 80 ribu Jadi 880 ribu Sudah terima di rumah Oke kita langsung aja Kita lihat spoiler yang lama Seperti ini aja Sekarang kita pelajari Cara ngelepasnya Mungkin ini Kita pertama lepas bawah ini Gue ini untuk ngelepas Dari lampu remnya Kemudian Untuk ngelepas Bentar Oke Ini kita sudah buka Pintu bagasinya Bautnya Kita lihat Disini ada karet Nah Ini Ini kita kendorin Untuk ngelepas spoilernya Kemudian Ada lagi juga Disini Ini kita kendori Untuk ngelepas spoilernya juga Ini dia pakai 2 baut Ini untuk lampu rem Lampu rem ini Tidak perlu Kita akan coba Ngelepas 2 baut ini dulu Kita lepas lampu rem dulu Kemudian kita Ngelepas 2 baut kiri kanan ini Ini 2 baut kiri kanan ini Kita lepas Sama kita ngelepas Lampu rem ini Tapi menurut saya Lampu rem ini dulu Nanti kita lepas Baru 2 baut kiri kanan Oke Saya tidak akan Memvideo akan Ngelepas bautnya Tapi nanti Kalau setelah bautnya Dilepas Akan saya Videokan Oke ini Setelah kita lepas Bautnya Ini kita tarik Sepertinya ini Kita harus potong kabel Karena dia Bukan sisim soket Ini sisim sambungan Seperti ini Jadi kita harus potong kabel Nanti kita sambung lagi Kita ingat aja Ini nanti yang Ijo dengan ijo Ini setelah dipotong Kabelnya Kita potong Selanjutnya kita akan Membuka Dua baut ini Ini Kita buka Oke ini Setelah dua baut dibuka Masih keras Tidak bisa dibuka Ini Kemungkinan karena ada Double tip disini Jadi kita harus lepas dulu Double tip disini Dengan menggunakan Tali atau senar Kita potong Double tipnya pakai senar Atau tali Seperti ini Tali Disisipkan disini Kemudian kita Tarik Tarik terus Sampai ke Ujung Oke ini ada kesalahan saya Ternyata ada satu lagi Ini yang ditutup disini Ini ada baut lagi Tengah Satu Satu Kemudian ini Ternyata untuk lampu Lampu spoiler Lampu apa Rem tadi ada soketnya disini Di bawah sini Jadi saya tadi sudah terlanjur Motong Seharusnya tidak perlu dipotong Karena sudah ada soketnya Di bawah sini Jadi kalau anda yang Sudah nonton video ini Tidak perlu melakukan kesalahan yang sama Seperti saya ya Jadi bisa dibuka dari soket ini Ditarik Kemudian ini juga dilepas Satu Jadi ada tiga baut Satu Dua Tiga Tiga baut Ini setelah tiga baut dilepas Selanjutnya kita tinggal lepas Lepasnya memang agak Maksa Karena ada Ada double tip Karena ada double tip Yang terpasang disini Pinggiran ini Jadi agak Maksa Tidak usah ragu-ragu Asal tiga bautnya Sudah dilepas Ini setelah Spoilernya dilepas Selanjutnya Kita bersihkan Bersihkan Kemudian kita persiapkan Spoiler yang baru Kita bersihkan dulu Dan siapkan spoiler yang baru Ini spoiler yang baru ini Lubang tempat kabelnya ini Tidak pas juga Tempatnya Tidak tepat Jadi kita harus buat lubang baru disini Kemudian Disini Disini belum ada Bautnya Nanti kita ambil dari spoiler yang lama Kita pindah Jadi kita persiapkan dulu Spoiler yang baru Oke Ini karena Baut yang lama ini Dispoiler lama ini Tidak bisa dicabut Jadi kita harus buat sendiri Jadi anda seperti ini Bikin seperti ini Ini jadi baut 10 Terus kepalanya anda Potong Kepalanya anda potong Supaya nanti bisa di Masihkan Nah Nah Seperti ini Kita akan buat yang seperti ini Di tiga tempat Di ujung sana juga ada Satu Jadi di gigi ating empat Kita bikin seperti itu Jadi yang lebih pendek Kita butuh yang lebih pendek Oke Bikin pendek Seperti ini aja Yang terlalu panjang Karena nanti dia malah Kepanjangan Ini Dibor baru untuk kabel Kemudian disini Disini harus dibor juga Untuk kabelnya keluar Karena yang Yang hasilnya ini ada lubang Jadi Ini kita harus bor sendiri Tinggal dilebarin aja Oke Ini udah dipasang Lampunya udah dipasang Kabelnya udah dipasang Potnya udah dipasang Ini saya tambahin Double tape Karena yang lama itu Ada bekas double tape juga Jadi ini saya tambahin Double tape Untuk rumahnya Selanjutnya kita Pasangkan ke mobilnya Cara masangnya ya Tinggal dipasangkan saja Seperti kita melepas tadi Nanti kita akan lihat Oke Ini udah terpasang Tapi belum saya kencangkan Bout-boutnya Lihat ini Udah terpasang Nanti kita Sempurnakan lagi Bout-boutnya kita pasang Sama kabelnya Untuk bagian yang lubang ini Tempat kabel masuk ini Sebaiknya dikasih sealer ya Karena Ada peluang nanti Air lolos dari sana Jadi kita kasih sealer dulu Oke Ini sudah dirapikan semua Sudah selesai ini Pemasangannya Sudah ditutup lagi Dan Bout-boutnya sudah dikencangkan Sekarang kita lihat Penampakannya Oke Ini penampakannya Oh iya Satu lagi ini Belum dipasang Nanti saya pasang Oke Ini sudah ditempel Emblemnya TRD Sekarang kita lihat Penampakannya Ini TRD Emboss TRD Emboss Ini penampakan dari jauh Demikian saja Share dari Saya Untuk cara Mengganti Spoiler Toyota Fortuner Dan ini Nasihat untuk kita semua Realman By Car Without Riba Ya Itu saja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax